Intro Kabar rumah baru Ayu Ting Ting di tengah petisi blacklist Robi Purba dapati fakta sebenarnya Sampai saat ini, petisi boykot Ayu Ting Ting dari dunia televisi Indonesia masih bergulir Meskipun pendukung Putri Abdul Rosak dan Umi Kalsum itu juga membalasnya dengan petisi Safe Ayu Ting Ting Kedua petisi untuk yang pro dan kontra mantan istri N.J. Baskoro itu ada di situs Ceng.org Diketahui petisi boykot atau petisi blacklist Ayu Ting Ting dimulai oleh akun bernama Putri Maharani sejak 2 bulan lalu Sampai Rabu 25 Agustus, sudah 131 ribu lebih yang menandatang ininya Targetnya adalah 150 ribu tanda tangan agar menjadi salah satu terbanyak di Ceng.org Pada acara Pasore, terlihat waktu acara tersebut live di Trans 7 Terlihat Ayu Ting Ting menendang salah satu talent Pasore, tulis petisi itu Kemudian ada juga petisi dukungan pada Ayu Ting Ting Petisi terpantau ada dua, yaitu petisi dukung Ayu Ting Ting dan petisi Safe Ayu Ting Ting Untuk petisi Safe Ayu Ting Ting dimulai akun fans sang pedangdut, yaitu lam kuntoaji ofisial 1 Kami mendukung Ayu Ting Ting selalu bekerja di dunia entertainment Banyaknya hujatan dan hinaan tidak membuat dirinya dipaksa mundur dari dunia entertainment Safe Ayu Ting Ting, we love you Ayu Ting Ting, seorang penyanyi yang berbakat dan mempunyai prestasi dan tidak memiliki riwayat cacat hukum Kenapa dipaksa mundur dari dunia entertainment, tulisnya Sampai kini petisi sudah ditanda tangani 25 ribu lebih telah menanda tangani Mereka menargetkan 35 ribu tanda tangan Ada juga petisi dukung Ayu Ting Ting Sayangnya petisi ini kurang diminati Ayu Ting Ting sudah bertahun-tahun dibully oleh oknum yang berinisial KD Dengan bulian yang tidak wajar dan sudah menyangkut anak dan keluarga korban Korban melaporkan ke pihak berwajib dan sudah ditindak lanjuti oleh polisi setempat dan melalui jalur hukum Akan tetapi korban dikatakan tidak punya hati karena sudah melabrak dan mempermalukan si pembuli tersebut Dengan cara membawa aparat negara ke lokasi si pembuli Tetapi KD lagi kerja di luar negeri yang ada cuma ibu, ayah, dan adik si pembuli Dan para netizen Indonesia mencekam perbuatan keluarga korban Katanya tidak punya hati Jadi korban dibully dan dibuatkan petisi boykot dari dunia entertainment Dan juga membenarkan perilaku pembulian yang jelas sudah melanggar UU ITE Sampai sekarang keluarga korban terus dibully oleh netizen Indonesia Dikatain orang kaya baru dan lonte dan anaknya dikatain hal yang sama Ini kan kasusnya ibu membelasang anak yang nantinya akan berdampak di masa depan Jadi pembulian harus ditindak tegas dan diberi efek cerah Agar tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa yang bisa membuat masa depan bangsa kita hancur Buat si pembuli tolong jangan terlalu frontal dalam berkomentar di sosmed Terima kasih Tulis petisi itu Sejauh ini petisi baru dapat 215 tanda tangan dari target 500 orang Petisi dimulai oleh Rusman Agnes pada 3 minggu yang lalu Terlepas dari itu bagaimana pembangunan rumah baru Ayu Ting Ting yang digembar-gemburkan di tengah konflik ini Perihal rumah baru Ayu Ting Ting sempat mencuri perhatian Lantaran desain megah rumah barunya itu bocor ke publik Usut punya usut Taksiran harga yang bernilai fantastis itu terendus lantaran Ayu Ting Ting digadang-gadang memboyong arsitek termahal di tanah air Katanya rumah barunya itu sampai 20 miliar Betul Soalnya katanya pakai arsitek termahal di Indonesia Abang juga kan gak ngerti ceritanya Makanya abang nanya Ucap Robi Purba Ayu Ting Ting yang mendengar pertanyaan Robi Purba pun hanya tersenyum dan membantah Jika ia menghabiskan dana hingga 20 miliar untuk rumah barunya itu Amin Aku aminin aja kalau kayak gitu Ya doain aja Enggak lah masa sampai 20 miliar Tapi ya amini aja Tutur Ayu Ting Ting Seperti dikutip dari Youtube Robi Purba pada Kamis 12 Agustus Meski begitu Ayu Ting Ting enggan memberikan harga pasti untuk rumah barunya itu Dan ia hanya memberitahukan lokasi jika rumah megahnya itu ada di kawasan Jawa Barat Sebelumnya pelantun gayboy mujair itu menggandeng arsitek dan tim interior desain Jeffrey Angkasa Dalam sebuah wawancara yang beredar di Youtube Jeffrey Angkasa menyebut Rumah baru Ayu Ting Ting memiliki desain yang minimalis dan penuh dengan pepohonan rindang Kak Ayu itu rumahnya bentuk modern minimalis Jadi kita mendesain semua ruangan itu menghadap ke taman atau landscape Ada view nya gitu Ujar Jeffrey Angkasa Arsitek rumah Ayu Ting Ting Dalam video yang beredar di Youtube Kamis 5 Agustus Selain itu Ayu Ting Ting juga secara khusus meminta kepada Jeffrey Agar rumahnya dipenuhi dengan unsur cahaya alami Dari jendela dan pintu yang bisa dibuka lebar Sebenarnya kesan tropisnya sih yang mau diangkat Kak Ayu kan juga suka yang berbau alam Kalau ruangannya yang dia mau ruangan yang keluarganya bisa kumpul bareng Nyaman Sambung sang arsitek Desain rumah Ayu Ting Ting sendiri saat ini pun sudah dipublikasikan oleh Jeffrey Angkasa Di Instagram Angkasa Arsitek Terlihat rumah baru Ayu Ting Ting tampak sangat mewah dan membuat banyak orang terpukau Diketahui Angkasa Arsitek adalah salah satu tim interior kenamaan di Indonesia Sudah banyak selebriti yang menggunakan jasanya dalam mendesain rumah seperti Rahel Venya Raffi Ahmad hingga Ivan Gunawan Terima kasih telah menonton!